Perubahan signifikan langsung terjadi di kubu Liverpool sejak diasuh Arne Sloot. Berkat metode latihan keras, pelatih berkepala Plotos ini sukses membawa Squad Reds memenangkan tiga pertandingan berturut-turut di pramusim. Philosopi taktik agresifnya bisa berjalan meskipun tanpa kehadiran bintang-bintang baru. Cetak Bull coba merangkum revolusi hebat Arne Sloot bersama Liverpool sebagai berikut. Perubahan signifikan sejak dilatih Arne Sloot Liverpool langsung menunjuk Arne Sloot sebagai pengganti Jurgen Klopp. Banyak pihak yang meragukan sepak terjang pelatih berkepala Plotos ini sejak menginjakan kaki di Anfield. Arne Sloot dianggap masih kurang berpengalaman hanya karena melatih Feyenoord di Liga Belanda. Sebelumnya, Liverpool mengincar sejumlah pelatih top seperti Sabi Alonso dan Juliana Gosman. Jurgen Klopp bahkan menyarankan manajemen untuk mendatangkan Sabi. Ex-pelatih Borussia Dortmund ini dinilai bisa menjadi suksesor tepat sebagai pengganti Jurgen Klopp. Jamie Carragher menyebut manajemen seharusnya memboyong pelatih yang berpengalaman. Legenda Liverpool itu menilai squad The Reds layak mendapatkan pelatih yang sudah pernah melatih tim Liga Inggris. Arne Sloot langsung dihadapkan dengan ekspektasi tinggi public Anfield Stadium. Sang pelatih diharapkan bisa membawa Liverpool meraih trofi secepatnya di musim 2024-2025 mendatang. Pasalnya, di musim terakhir bersama Jurgen Klopp, Liverpool mengalami penurunan prestasi yang signifikan. Pelatih Jerman ini hanya bisa memberikan trofi Carabao Cup di musim lalu. Berbekalkan prestasi mentereng dari Arne Sloot, public Anfield optimis Liverpool bisa bangkit di musim depan. Catatan menterengnya bersama Feyenoord menjadi bukti Arne Sloot bukanlah pelatih sembarangan. Manajer berkepala Plontos ini berhasil memberikan dua gelar Eredivisi dan Piala Belanda untuk Feyenoord. Statistik mentereng Arne Sloot juga bisa dilihat dari presentase kemenangan sebesar 61,76 persen. Performa gila berkat metode latihan keras Arne Sloot. Meskipun kurang berpengalaman, Arne Sloot dinilai sebagai pelatih yang sempurna untuk Liverpool. Buktinya, squad The Reds berhasil memenangkan dua pertandingan berturut-turut di laga pramusim. Pasukan Bangau Merah sukses memperdaya Real Betis 1-0 dan Arsenal 2-1. Pelatih Manchester United yakni Eric Ten Hag gak segan-segan memberikan pujian terkait gaya bermain Arne Sloot di Liverpool. Pelatih asal Belanda ini bilang Arne Sloot punya gaya kepelatihan yang cukup keras. Di bawah tangan dinginnya, sang pelatih lebih fokus membenahi kekuatan fisik terlebih dulu. Para pemain dituntut untuk selalu punya kebugaran fisik yang cukup bagus di setiap laga. Gak terkecuali saat menjalani tur pramusim menghadapi sejumlah klub-klub besar. Arne Sloot mengatakan latihan keras ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ten Hag kemudian membandingkannya dengan Jurgen Klopp yang lebih fokus ke masalah taktikal. Terbukti saat masih dilatih oleh Jurgen Klopp, Liverpool selalu menggunakan banyak taktik. Gak cuma punya metode latihan yang keras, Arne Sloot juga dikenal sebagai pelatih dengan etos kerja yang tinggi. Oleh sebab itu dirinya menuntut para pemain untuk selalu mengikuti arahan darinya. Langkah ini dilakukan agar filosofi permainan menyerangnya bisa berjalan dengan baik. Sebagai informasi, Arne Sloot sendiri memang kerap mengadalkan permainan build-up dalam skemanya. Para punggawa The Reds diarahkan untuk bermain dengan permainan umpan pendek. Selain itu, Sloot juga menuntut para pemain untuk bisa mengatasi panasnya tensi permainan. Latihan keras dari sang pelatih sudah diperlihatkan saat sesi latihan di Philadelphia, Amerika Serikat. Saat itu, Arne Sloot memasang raut wajah marah saat para pemain melakukan kesalahan. Hasilnya fisik para pemain menjadi lebih terjaga sehingga bisa membuahkan hasil yang manis. Taktik menyerang yang terinspirasi dari Pep Guardiola Kesuksesan yang diraih Arne Sloot gak lepas dari keharmonisan ruang ganti Liverpool. Sang pelatih sebelumnya sudah disambut bak seperti raja oleh public Anfield maupun legenda The Reds. Dukungan ini bahkan sudah datang langsung dari mantan pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini bahkan menyanyikan nama Arne Sloot di laga perpisahannya. Para pengawal Liverpool juga sangat mendukung kedatangan Arne Sloot ke Anfield. Sang Kapten Virgil van Dijk percaya kemampuan Sloot bisa membawa Liverpool memenangkan gelar Premier League. Banyaknya dukungan yang mengalir membuat Arne Sloot begitu bersemangat melatih Liverpool. Buktinya, dia membawa dua staff kepercayaannya saat masih melatih Feyenoord. Ruben Peters dan Sip Hulsov digadang-gadang bakal masuk ke dalam staff kepelatihan The Reds. Arne Sloot juga mengungkapkan dirinya ingin meniru gaya permainan dari Pep Guardiola. Sang pelatih lebih menyukai gaya permainan penguasaan bola sentuhan 1-2. Gaya bermain ini terbukti ampuh dengan membawa Feyenoord meraih gelar juara Eredivisi di musim 2022-2023. Santai menghadapi bursa transfer Hebatnya, Arne Sloot hanya mengandalkan pemain lama untuk mengalahkan Real Betis dan Arsenal. Mantan pelatih Feyenoord ini gak serta-merta langsung tancap gas berburu pemain anyar. Arne Sloot mengungkapkan dirinya ogah mencari banyak pemain dan ingin fokus membenahi pemain yang ada saja. Pelatih 45 tahun ini meminta para penggemar untuk tetap sabar menunggu. Arne Sloot saat ini lebih fokus mempertahankan pemain-pemain utama. Sang pelatih berpendapat, Liverpool bermain jauh lebih baik apabila menggunakan squad yang sudah klop. Saking santainya, Arne Sloot membuat Liverpool belum bergerak sama sekali di bursa transfer. Padahal squad The Reds membutuhkan pemain di posisi back tengah, gelandang, dan striker. Hingga saat ini, Liverpool hanya dirumorkan mendekati beberapa pemain saja. Salah satunya adalah Takefu Sakubo yang digadang-gadang bakal menjadi pengganti Mohamed Salah. Pemain asal Jepang ini menarik perhatian Arne Sloot setelah tampil cemerlang bersama Real Sociedad. Terbukti, Kubo sukses menorehkan 7 gol dan 5 asis dari 41 pertandingan di musim lalu. Surat kabar asal Jepang yakni Sponichi mengabarkan peluang Kubo bergabung ke Liverpool cukup terbuka. Pasalnya, sang pemain sudah setuju mendapatkan gaji sebesar 65 juta euro. Jika gagal mendapatkan Kubo, Liverpool sudah mempersiapkan nama Anthony Garden sebagai rencana cadangan. Winger asal Inggris ini sendiri terbuka pindah ke klub idolanya semasa kecil. Ambisi memoles pemain yang kurang gacor Arne Sloot juga punya hasrat besar meraih kejayaan bersama Liverpool. Ambisi ini coba diwujudkan dengan memoles para pemain yang kurang gacor di musim lalu. Sloot mencoba mengambil tantangan berat untuk menjadikan Darwin Nunes sebagai bomber yang tajam. Sang pelatih menyebut pemain asal Uruguay ini sangat cocok dengan skema permainannya. Arne Sloot memprediksi Nunes akan tampil gacor di kompetisi musim 2024-2025 ini. Selain itu, mantan pelatih AZ Alkmar ini juga akan menjadikan Cody Gakpo sebagai pemain kunci. Menurut Sloot, Gakpo punya potensi yang luar biasa untuk menjadi pemain yang hebat. Kehadiran Arne Sloot juga membuat para pemain lain semakin berambisi untuk menunjukkan kemampuan hebatnya. Sebut saja ada Hervey Elliott yang berniat bermain lebih ngotot untuk mendapatkan tempat utama. Semangat para pemain membuahkan hasil luar biasa dengan meraih kemenangan atas Manchester United. Tiga gol squad the Reds dilesakan lewat Fabio Carvalho, Curtis Jones, dan juga Konstantinos Simikas. Hasil ini sekaligus membungkam kuar-kuar yang sebelumnya disampaikan oleh Eric Ten Hag. Pelatih asal Belanda ini sebelumnya berjanji akan menunjukkan permainan hebat dengan memainkan squad terbaik. Sayangnya, Ten Hag gagal mewujudkan omongan dan janji manisnya tersebut. Arne Sloot menyambut baik kemenangan ini dengan menyebut Liverpool pantas menang. Dia bilang squad the Reds bermain cukup bagus dengan sukses mengontrol permainan. Itulah ulasan revolusi hebat Arne Sloot bersama Liverpool. Bagaimana pendapatmu? Apakah squad the Reds mampu meraih kejayaan dengan gaya keras dari Arne Sloot? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!